Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik dimanapun berada? Alhamdulillah, registrasi untuk pendaftaran seleksi BUMN bersama sudah dibuka. Jadi rekrutmen bersama BUMN 2024 ini sudah dibuka. Nanti akan banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang akan dibuka untuk adik-adik bisa mendaftar dan melakukan seleksi administrasi. Nah di sini langkah yang pertama adik-adik kalau mau daftar di BUMN itu harus melakukan registrasi online untuk akun pendaftaran. Nah terutama untuk yang lulusan baru atau yang baru lulus kuliah ataupun lulus SMA, SMK ini bisa mendaftar. Karena nanti lowongannya itu akan ada untuk jurusan SMA, kalau tidak salah kemudian D3, S1, dan S2. Nah nanti langkah yang pertama itu dari tanggal 23 Maret sampai 1 April itu registrasi online. Nah jadi di sini silakan adik-adik klik register, tinggal buka saja rekrutmen bersama 2024. Nah ini ya buka linknya seperti ini. Kemudian setelah dibuka nanti akan masuk ke registrasi. Jadi di sini itu registrasi dulu, registrasi dulu setelah di klik nanti di sini diisi ya. Nama lengkap, ini harus huruf besar semuanya. Kemudian masukkan email yang aktif ya. Jangan sampai email yang salah di sini itu kebanyakan yang salah itu memasukkan email, password, sama KTP. Jadi email ini untuk apa? Untuk nanti konfirmasi aktifasi akun. Jadi langkah yang pertama kan kita harus registrasi dulu untuk membuat akun. Terutama untuk yang baru pertama kali daftar di rekrutmen BUMN ini. Nanti setelah ini semuanya diisi, adik-adik tinggal klik register. Setelah di klik register, jadi ini jangan sampai salah, memasukkan capca juga harus benar. Nah nanti kalau nge-loading di sini usahakan daftarnya itu di waktu-waktu yang servernya tidak sibuk seperti itu ya. Nah ini berlaku untuk semua pelamar baik di tingkat SMA, SMK, 1. Nah nanti setelah adik-adik mengisi ini semuanya, nanti akan mendapatkan email aktifasi akun. Nah seperti ini ya. Jadi akan ada email aktifasi akun, masuk ke Google, kemudian klik aktifasi saja. Nah setelah di klik aktifasi, nanti adik-adik tinggal masuk ke login. Login, jadi tinggal masuk ke login. Nanti di login ini akan ada beberapa menu yang harus adik-adik-adik isi itu ya. Nah nanti rinciannya di sini, adik-adik registrasi online ini apa saja yang harus kita persiapkan. Nah yang harus persiapkan itu yang pertama, dokumennya ini yang paling banyak salah di tahap seleksi administrasi itu adalah dokumentasi dokumennya. Yang pertama, KTP harus asli yang masih berlaku ya. Kemudian KTP-nya harus berwarna jelas dan masih bisa terbaca. Format nanti KTP-nya yang di-scan itu adalah format PDF atau JPEG maksimal 500KB. Jadi kalau pakai handphone juga bisa pakai yang fotonya cam scanner gitu yang di-scan. Jadi scan atau foto KTP yang di-upload tidak terpotong. Jadi jangan sampai terpotong. Jadi harus jelas ya. Nah kemudian setelah KTP nanti yang harus di-persiapkan itu adalah ijasa. Ijasa asli atau yang baru lulus itu bisa menggunakan SKL, Surat Keterangan Lulus yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. Ijasa terakhir yang relevan, yang posisinya sesuai dengan yang dilamaran. Nanti adik-adik kesiapkan ijasanya yang sesuai dengan permisi lamaran. Kemudian taskip nilai. Dokumen lainnya itu yang dibutuhkan yaitu foto, kemudian SKCK, kemudian ini untuk S1 biasanya ada TOEFL, sertifikat, dan lain-lainnya ya. Kemudian surat rekomendasi. Nah jadi ini adalah file-file yang dibutuhkan. Dan ukurannya juga 1 MB. Oke, jadi langkah yang pertama silahkan di sini itu registrasi dulu ya. Daftar dulu, gitu ya. Setelah daftar nanti akan masuk ke sini, ke menu. Jadi kalau sudah masuk nanti akan ada di sini ya. Jadi kalau sudah daftar. Jadi aktifasi dulu akunnya, setelah diaktifasi baru kita login. Nah di sini ya. Kalau saya kan sudah daftar ya adik-adik. Nanti masuk login. Jadi itu saja cara pendaftarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.